Manager Manchester City Pep Guardiola telah kembali ke klub setelah pulih dari operasi. Martin Odegaard ungkap petunjuk penting mengenai masa depannya di Arsenal. Dukungan penuh dari pemilik, Eddie Howie tetap kuat di Newcastle United meskipun awal musim sudu. Barcelona kenakan kaos spesial dengan logo Rolling Stone di El Clasico Oktober. Seijasim dan Sir Jim Ratcliffe siap menunggu penjualan Manchester United yang ditunda oleh Glaser. Paul Pogba menghadapi ancaman pengutusan kontrak Juventus terkait doping testosteron. Manchester United pertahankan Anthony dalam skuad Liga Premier meskipun tuduhan penyerangan. Manager Manchester City Pep Guardiola telah kembali ke klub setelah pulih dari operasi. Pelatih Spanyol itu, yang memimpin latihan dengan senyuman, tengah mempersiapkan skuadnya setelah kembali dari tugas internasional untuk menghadapi West Ham yang tengah dalam performa terbaik. Guardiola, yang baru saja menjalani operasi darurat dan absen dalam dua pertandingan sebelumnya, akan kembali ke bangku cadangan City pada hari Sabtu. Ini merupakan kabar baik bagi penyelenggara, yang berhasil meraih enam poin dalam dua pertandingan terakhir di bawah asuhan manajer Juan Malillo. Meski mengalami beberapa momen sulit melawan tim promosi Sheffield United dan menghadapi beberapa keputusan wasit yang kontroversial melawan Fulham, City kini siap menghadapi tantangan dari West Ham. Meski masalah punggung Guardiola mungkin sudah meredah. Martin Odegaard ungkap petunjuk penting mengenai masa depannya di Arsenal. Mantan pemain Real Madrid, Martin Odegaard, berbicara tentang masa depannya dan situasi kontraknya di Arsenal saat berada di tengah tugas internasional bersama tim nasional Norwegia. Kabar beredar bahwa klub asal London bersiap utara untuk menawarkan kontrak baru di Stadion Emirates. Odegaard, yang saat ini berusia 24 tahun, menegaskan bahwa ia sangat bahagia di Arsenal dan berharap bisa bertahan di klub tersebut dalam jangka waktu yang lama. Meskipun demikian, dia memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai situasi kontraknya, dengan fokus utama saat ini adalah bersama tim nasional Norwegia. Pada musim sebelumnya, Odegaard bahkan menjadi kapten Arsenal yang berhasil finis di posisi kedua di bawah asuhan Mikel Arteta, setelah bergabung secara permanen pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Dukungan penuh dari pemilik, Eddie Howey tetap kuat di Newcastle United meskipun awal musim sulit. Meski mengalami tiga kekalahan berturut-turut, termasuk dari Brighton sebelum jeda internasional, manajer The Magpies, Eddie Howey, masih mendapat dukungan penuh dari pemilik klub di bawah kepemimpinan ketua Yasir Al-Rumayan. Newcastle musim ini dimulai dengan kesan positif setelah menghancurkan Aston Villa di St. James Park. Meskipun ada kekhawatiran setelah kekalahan tipis dari juara bertahan Manchester City, keputusan ini tidak langsung mengancam posisi Howey. Pemahaman yang kuat ada di klub bahwa periode sulit adalah bagian alami dari proses, dan keinginan Howey untuk memegang peran jangka panjang tetap dihargai. Barcelona dikabarkan akan menampilkan logo, lidah dan bibir, Rolling Stone yang terkenal dalam El Clasico pertama musim ini. Pertandingan antara Barcelona dan Real Madrid diadakan pada akhir pekan terakhir bulan Oktober, hanya seminggu setelah band ini merilis album studio ke-24 mereka yang berjudul Hackney Diamonds. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan sponsorship Kaos dan Stadion Club dengan Spotify, mengikuti promosi serupa pada pertemuan musim lalu dengan Real Madrid. Pada kesempatan ini, logo burung hantu milik rapper Drake akan tampil di bagian depan seragam blaugrana, sementara album Motomami dari penyanyi Rosalia akan menjadi sorotan pada pertemuan bulan Maret. Kemeja edisi terbatas yang menampilkan motif Rosalia juga laris manis di toko klub Barcelona. Seijasim dan Sir Jim Radcliffe siap menunggu penjualan Manchester United yang ditunda oleh Glaser. Menurut The Guardian, penawar utama kedua belum menyetujui batas waktu penjualan klub tersebut. Sumber yang dekat dengan Seijasim menyatakan keraguan mengenai niat keluarga Glaser untuk menjual klub, perwakilan sementara Radcliffe tampak lebih optimis bahwa penjualan akan terjadi pada akhirnya. Sejak mengumumkan penjualan klub pada bulan November tahun sebelumnya, keluarga Glaser telah menunda proses penjualan dengan putaran penawaran yang berlarut-larut, menyebabkan beberapa pihak yang berkepentingan mundur, dan muncul spekulasi mengenai apakah mereka benar-benar ingin menjual klub tersebut. Meskipun ada tawaran sekitar 6 miliar pound yang ditawarkan, laporan mengindikasikan bahwa keluarga Glaser kini mengincar harga akhir sekitar 10 miliar pound. Paul Pogba menghadapi ancaman pengutusan kontrak Juventus terkait doping testosteron. Pemenang Piala Dunia, Paul Pogba, mendapatkan sanksi penangguhan sementara sambil menunggu hasil tes kedua dari sampel yang diambil setelah pertandingan Juventus melawan Udinese bulan lalu. Sampel pertama menunjukkan adanya testosteron yang tidak alami dalam tubuh Pogba, meskipun ia hanya berperan sebagai pemain pengganti yang tidak digunakan dalam pertandingan tersebut. Dalam upaya membela diri, Pogba berencana mengklaim bahwa ia tanpa sadar mengonsumsi suplemen yang mengandung zat terlarang setelah mendapat rekomendasi dari seorang dokter di Miami. Gelandang berusia 30 tahun ini berharap bahwa dengan mengakui kesalahan dan menegaskan bahwa ia tidak menyadari adanya zat terlarang dalam suplemen tersebut, ia dapat mengurangi durasi sanksi yang mungkin berlangsung hingga 4 tahun Juventus. Manchester United pertahankan Anthony dalam skuad Liga Premier meskipun tuduhan penyerangan. Klub-klub Liga Premier harus menyusun daftar skuad mereka untuk paru pertama musim, dengan batas waktu pada Rabu, tanggal 13 September yang memperbolehkan maksimal 25 pemain senior untuk dicantumkan dalam daftar tersebut. Anthony, pemain sayap Brazil milik Manchester United, masih tercantum dalam daftar skuad meskipun klub sebelumnya mengumumkan bahwa ia mengambil cuti untuk menghadapi tuduhan serangan fisik yang dilakukan oleh mantan pacarnya, Gabriela Cavallin. Anthony membantah tuduhan tersebut, tetapi klub memutuskan untuk meluangkan waktu sementara proses penyelidikan berlangsung, meskipun tetap mencantumkannya dalam daftar 25 pemain untuk paru pertama musim Liga Premier, dengan perubahan yang dapat dilakukan hingga Januari.